Dilanjutkan dulu Saudara Saksi Baik Pak Pada saat saudara Kita kembali ke Magelang ya Pada saat saudara melihat Ibu Putri ada di bawah Terduduk waktu itu ya Dan menangis yang bilang bahwa Joshua sadis banget Itu sudah di kamar Lanjutannya apakah Anda meminta Ibu Putri Untuk menelpon seseorang Saya bilang lapor ke Bapak Terus kata Ibu Putri Waktu itu Ibu masih nangis saja saya bingung Apa yang Anda ukapkan Kepada Ibu Putri pada saat itu Bagaimana Anda menyampaikannya Waktu itu kan Ibu nangisnya seperti itu Karena saya ikut Ibu lama Saya baru melihat Ibu menangis seperti itu Lalu? Sampai tangan megang HP kementeran Terus saya bilang Ibu lapor Bapak Ibu masih nangis saja pada saat itu Udah itu aja? Iya saya ingat saya Nggak ada lagi yang Anda omongan kepada Bapak Waktu itu saya sempat ngomong Apa? Saya sempat ngomong sama Ibu Karena Ibu itu nggak mau lapor Bapak Masih diam saja Masih menangis saja Kalau nggak salah bahasa saya seperti ini Ibu lapor Bapak lah Ibu Biar nggak ada duri di keluarga ini Ibu Saya ngomong begitu Biar tidak ada duri dalam keluarga ini Atau biar tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu Wah saya lupa itu Coba saya ingatkan BAP saudara Saudara disini di BAP Menyatakan bahwa Bapak Lapor Bapak Ibu Supaya nggak ada duri dalam rumah tangga Ibu Mungkin seperti itu Maksudnya apa? Apa hubungannya Yosua Sama rumah tangganya Karena saya kepengen Ibu itu cerita sama saya Selalu ngomong apa gitu loh Apa hubungannya dengan rumah tangga? Duri dalam rumah tangga lagi Maksud saya Itu teh keluarga Karena setahu saya Yang kerja di rumah Sudah sedang Memangnya ada hubungan apa Antara Yosua dengan Bukitri? Saya tidak tahu Loh apa Di benak Anda tiba-tiba langsung ngomong Jangan ada duri dalam rumah tangga Ibu Mungkin positif Apa itu arahnya? Mungkin saya panik dan saya nggak jago bahasa Asal temak aja Coba panik kenapa? Coba yang jujur saudara Ini udah jujur pak Tadi saudara juga nggak bilang Kalau ada duri dalam rumah tangga Baru saya waktu ngomong Baru Anda bilang ada Gimana jujurnya coba? Ayo Ini udah jujur pak Saya udah di penjara Kurang jujur apa lagi? Bisa aja Yaudah sekarang gini Ini serius pak Bapak kan nggak mikirin saya Loh saya mikirin semuanya disini Loh iya Saya udah ngatakan jujur Yang saya tahu Saya sampaikan ke bapak Kalau bapak nggak percaya Terus harus ngomong apa saya Loh saya kan lagi menguji Keterangan saudara Saya yang ada disitu bapak Loh iya Makanya saya uji keterangannya Ya silahkan aja Tapi kalau bapak bilang nggak percaya Jadi maksud saya sekarang gini Duri dalam rumah tangga Maksud Anda apa? Keluarga Apa hubungan yang sama keluarga? Saya ingat Setahu saya Keluarga itu Karena yang kerja semua Yang durinya itu siapa? Saya tidak tahu bahasa seperti itu Kenapa Saya kebetulan cuma Saya nggak tahu Begini bapak Saya kepingin ibu itu cerita Iya Apa yang terjadi Iya Dan keluar dari benak anda Duri Saya asal tembak aja Bahasa itu keluar Nah iya Semua bahasa yang keluar Itu kan pasti adalah latar belakangnya Apa yang membuat anda keluar Bahasa itu? Padahal intinya Saya kepingin ibu Terbuka aja waktu itu Jangan menangis-nangis Josua sadis Oke jadi sekarang Duri maksud anda apa? Kenapa? Pastikan Duri itu maksudnya Kepada siapa anda? Ya karena kan Duri itu Josua sadis Jadi Josua duri itu? Ya iyalah Oke Saya bilang Josua sadis sekali sama ibu Tapi ibu tidak mau menceritakan Apa yang terjadi gitu Oke Sedangkan Josua takut sekali sama saya Oke sekarang gini Saudara kan sudah Bekerja lama ya Sama keluarga Betul Betul Di situ Bagaimana perlakuan Verdi Sambu sama Betul Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax